Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini. Salam cerdas Indonesia ku. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pinjaman online yang juga banyak diminta oleh Anda semua. Saya akan membahas pinjaman online pelan-pelan di sini ya. Mulai dari aplikasi yang harus Anda download ketika Anda mau mengajukan pinjaman online itu, prosesnya dan dampaknya ketika Anda melakukan pinjaman online seperti ini. Oleh karena itu sebelum kita berlanjut, saya terangkan dulu di sini bahwa pada dasarnya pinjaman online itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang disebut fintech, financial technology atau perusahaan yang teknologinya itu sebut saja untuk melakukan transaksi finansial gitu. Maka disebut fintech, financial technology. Nah, ada dua kategori pinjaman online yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan fintech ini. Satu, yang pastinya perusahaan ini harus berizin, memiliki izin. Nah, ada juga yang gelap alias bodong. Oke, tidak memiliki izin operasional sehingga dia diam-diam menawarkan sejumlah pinjaman kepada masyarakat luas. Nah, menariknya di sini, setiap sebulan sekali OJK melalui Satgas Waspada Investasinya menerbitkan daftar-daftar pinjaman online atau pinjol singkatnya yang ilegal. Nah, menarik di sini, menjelang akhir Oktober yang lalu, OJK mengumumkan ada 216 fintech ilegal yang menawarkan pinjaman online alias pinjol yang ditutup oleh OJK. Nah, oleh karena itu, Anda harus waspada. Nah, apa bedanya pinjaman online ini dengan pinjaman-pinjaman yang dilakukan atau diberikan oleh bank-bank atau institusi financial lainnya? Begini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekian, lovers and haters. Pinjaman online biasanya dan hampir 100% tidak memiliki agunan. Nah, bank-bank juga suka memberikan penawaran pinjaman tanpa agunan. Tetapi, bank-bank ini yang memberikan pinjaman tanpa agunan, mereka melakukan prosedur yang cukup ketat. Misalnya, Anda tidak mungkin tiba-tiba diberikan pinjaman tanpa agunan kalau Anda sebelumnya tidak pernah tercatat sebagai nasabah yang baik. atau Anda sudah pernah menjadi nasabah di bank tersebut minimum sekian tahun dan reputasi Anda membayar kartu kredit dan lain-lainnya lancar, baru Anda ditawarkan pinjaman tanpa agunan. Biasa disingkat KTA, kredit tanpa agunan. Sebenarnya, kartu kredit juga adalah kredit tanpa agunan, kan? Karena Anda boleh belanja, tidak ada jaminan yang Anda berikan kepada bank itu ketika Anda membeli barang. Nah, biasanya KTA ini bunganya tinggi. Ya, kira-kira setahu saya 3 persen per bulan. Cukup tinggi, artinya kalau setahun 36 persen. Nah, menariknya, pinjaman online atau pinjol yang diberikan oleh kebanyakan perusahaan fintech ini, seakan-akan mereka melakukan fungsi seperti bank memberikan pinjaman tanpa agunan. Pertanyaannya, kok berani mereka memberikan pinjaman tanpa agunan? Kalau bank, karena mereka sudah punya dasar, oh nasabah ini baik. Meskipun ada resiko juga kreditnya akan macet. Tapi setidak-tidaknya, bank ini sudah melakukan suatu tindakan yang pruden, yang bijaksana. Ketika dia memberikan pinjaman kepada orang, dia tahu profil dari nasabah ini baik atau enggak. Bisa membayar atau tidak. Meskipun ada juga yang macet pastinya. Nah, fintech ini sama sekali memberikan pinjaman tanpa agunan kepada orang-orang yang tidak dikenalnya. Dan bunganya biasanya lebih tinggi. Setahu saya yang saya dengar itu bisa 5 sampai mungkin bahkan 10 persen per bulan. Bahkan ada yang bunganya harian. Tapi mereka tidak bertele-tele ketika memberikan pinjaman. Anda cukup kasih KTP Anda, nomor handphone Anda, dalam hitungan 1-2 hari atau bahkan kadang-kadang enggak sampai beberapa jam, pinjaman Anda di-approve, disetujui, dan Anda di-transfer uang yang Anda minta. Nah, jaminannya Anda harus memberikan foto diri biasanya plus foto KTP Anda. Nah, mungkin sampai di sini Anda berpikir, ya sudahlah kan namanya masa susah kan, masa pandemi. Oleh karena itu banyak fintech ini makin bermunculan di tengah-tengah masa pandemi ini. Karena dia seakan-akan memberikan suatu pertolongan kepada orang-orang yang susah di masa pandemi ini dengan bunga meskipun tinggi. Nah, orang-orang yang tidak punya pilihan akhirnya ambil pinjaman ini. Nah, selama orang-orang ini bisa membayar tidak ada masalah meskipun bunganya tinggi. Anggap saja mereka meminjam uang dari linta darat. Oke? Nah, tetapi bagaimana masalahnya kalau orang-orang ini gagal mengembalikan pinjamannya? Nah, di sini menarik. Oleh karena itu, saya harus membahas dulu bagaimana fintech ini bekerja. Biasanya fintech ini memberikan pinjaman online meminta Anda atau siapapun yang mau mengharapkan pinjaman ini mendownload dulu aplikasinya. Oke? Ketika Anda mendownload aplikasinya ke handphone Anda, biasanya dan seharusnya lah, 100% pada umumnya, itu aplikasi itu akan bertanya kepada Anda. Seperti ketika Anda menginstall WhatsApp misalnya. Apakah Anda mengizinkan aplikasi ini untuk mengakses foto-foto di dalam folder Anda? Biasa Anda harus jawab yes. Kalau Anda install WhatsApp, Anda tidak jawab yes, maka nanti Anda tidak bisa menyimpan foto atau mengirim foto dari galeri Anda. Kemudian dia tanya lagi, apakah Anda mengizinkan aplikasi ini untuk mengakses konteks di dalam handphone Anda? Kalau Anda install WhatsApp dan Anda bilang no, ya percuma Anda tidak akan bisa mengirim pesan ke teman-teman yang ada di konteks list Anda. Oleh karena itu, aplikasi ini perlu izin. Nah, ini menarik. Aplikasi pinjol ini pada umumnya, mereka juga meminta izin kepada Anda untuk boleh mengakses konteks di dalam daftar teman Anda yang ada di dalam handphone. Kalau Anda bilang tidak, ya Anda tidak bisa menginstall aplikasi itu dan Anda tidak bisa meminjam uang. Makanya mau tidak mau Anda harus memberikan izin supaya aplikasi ini boleh mengakses list yang ada di dalam handphone Anda. Nah, setelah Anda memberikan izin, nah barulah aplikasi itu diinstall di handphone Anda. Terlihat seperti tidak ada yang aneh, tetapi nanti dulu. Begitu Anda memberikan izin, sebenarnya aplikasi ini mengambil semua daftar nama teman Anda yang ada di dalam handphone plus nomor teleponnya. Apa gunanya mereka mengambil ini? Begini, kebanyakan kasus yang terjadi di dalam pinjaman online, terutama yang ilegal, ketika dia gagal bayar, dia diancam. Dia diancam misalnya, jika Anda tidak membayar, maka saya akan memberitahukan kepada seluruh teman Anda. Anda kan takut? Anda kan takut? Takut dipermalukan, kan? Nah, Anda pasti mau nggak mau harus coba cari akal untuk segera membayar pinjaman itu. Nah, bagaimana masalahnya kalau Anda sudah cari akal, tetap tidak bisa bayar pinjaman itu? Anda akan dipermalukan. Seluruh teman Anda, misalnya ada seribu, seribu-seribunya akan di SMS oleh fintech bodong seperti ini. Dia akan maki-maki seluruh teman Anda, seakan-akan teman Anda ini, juga ikut menjaminkan Anda ketika Anda melakukan pinjaman online. Lah, teman-teman Anda kan pasti bingung. Nah, ini kejadian. Waktu ketika saya mendapatkan SMS, seseorang yang saya kenal ternyata meminjam uang dari pinjaman online seperti ini. Dan saya mendapatkan SMS, dimaki-maki oleh perusahaan peminjaman online itu, menyatakan bahwa saya harus bertanggung jawab. Karena saya yang juga ikut, apa istilahnya, memberikan jaminan. Lah, saya kan tidak pernah memberikan jaminan kepada orang ini ketika dia melakukan pinjaman online. Dan saya tahu motifnya itu sekaligus meneror saya dan mempermalukan teman saya itu. Karena saya tahu, saya tidak gubris SMS ancaman ke saya. Langsung saya blok nomor itu supaya dia tidak bisa mengirimkan lagi ke saya. Tapi ternyata dia gunakan nomor handphone lain lagi, dia maki-maki saya lagi, perusahaan pinjaman online ini, saya blok aja terus. Kemudian saya kasih tahu teman saya. Kamu, tapi sebelumnya saya bertanya, kamu memang ada melakukan pinjaman online? Iya, Pak. Dia bilang. Kamu sudah telat berapa lama? Sekian hari, Pak. Oke, kamu lakukan satu. WhatsApp atau SMS seluruh teman Anda yang ada di dalam kontak list di handphone Anda dan mohon maaf karena sudah mengganggu privasi mereka. Dan sebisa mungkin Anda cepat selesaikan. Tapi, Pak, saya sudah minta bantuan teman, katanya, ternyata ini, apa namanya, fintech ilegal, bodong yang tidak punya izin. Seperti yang diumumkan tadi oleh OJK. Ada 200 lebih perusahaan yang ilegal tadi. Nah, akhirnya dia tidak terima karena dia merasa dipermalukan fakta bahwa dia meminjam uang dan tidak sanggup bayar, diberikan kepada seluruh temannya, dan itu kan sudah mempermalukan dia. Akhirnya dia minta bantuan pengacara, ya, LBH lah, sebut saja demikian, untuk membantu dia. Karena begini, pada prinsipnya, pinjam-meminjam itu, kalau gagal dibayar, bukan tindakan pidana. Itu adalah perdata yang tidak bisa diselesaikan, misalnya, dengan debt collector. Debt collector pun, jika dikirim ke alamat orang ini, itu juga melanggar hukum. Nah, oleh karena itu, kita lihat sejumlah peraturan dan undang-undang yang mengatur privasi dan data pribadi kita sebagai masyarakat. Kalau kita lihat di undang-undang dasar 45, misalnya, di pasal 28G, ayat 1, dinyatakan. Anda bisa lihat di sini, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi, data pribadi ini menurut undang-undang dasar 45 saja, itu dijamin. Oke? dilindungi. Kemudian kalau kita lihat juga di undang-undang nomor 24 tahun 2013, pasal 1, ayat 22, dikatakan di sini, bahwa data pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Jadi, kalau ada seorang meminjam, kemudian ada orang yang membocorkan keluar, misalnya bank, membocorkan ke publik, bahwa si Anu pinjam dan tidak bayar-bayar, kecuali setelah disomasi berkali-kali, dan barulah dia memberikan sebuah pernyataan di media masa, misalnya. Itu pun ada caranya, dan sekarang pun sudah jarang dilakukan. Kalau itu dilakukan, maka pihak yang melakukan itu melanggar undang-undang ini. Karena, data pribadi itu dijamin kerahasiaannya. Kemudian kalau kita lihat lagi di undang-undang nomor 19 tahun 2016, yang merupakan perubahan dari undang-undang ITE menyatakan bahwa hak pribadi itu yang data pribadi itu dijamin sebagai hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan yang bebas dari segala macam gangguan. Yang jika dilanggar, dapat kita ajukan sebagai gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ITE dan perubahannya. Hati-hati di sini. Kemudian PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 Pasal 58 Ayat 1 juga menjelaskan lebih jauh bahwa ada sanksi denda administratif sebesar 10 miliar bagi badan hukum yang menggunakan data pribadi penduduk melampaui batas kewenangannya atau menjadikannya sebagai informasi publik. Jadi, kalau data pribadi Anda dibuka menjadi informasi publik, Anda bisa menuntut perusahaan itu 10 miliar. Nah, oleh karena itu, karena teman saya tidak terima dipermalukan seperti itu, dia gugat. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya, informasi yang saya dapat adalah akhirnya perusahaan itu tidak lagi menerornya dan melupakan hutangnya. Karena mungkin perusahaan itu berpikir, satu, dia ilegal. Kedua, kalaupun dia tetap melanjutkan ini, dia akan kalah di pengadilan karena dia membuka informasi orang ini ke publik yang sebenarnya tidak patut. Oleh karena itu, jika Anda berhutang kepada pinjaman online, ya tentu Anda harus mengembalikan resikonya dengan bunga tinggi. Ya, Anda yang mau kok. Tetapi, jika sampai Anda dipermalukan seperti ini, Anda punya hak. Anda punya hak untuk menggugat balik perusahaan ini karena dia mencemarkan nama baik Anda. Terlepas dia pinjol yang legal ataupun ilegal, jika dia melakukan ini bisa Anda tuntut. Memberitahukan ini kepada Anda bukan mengajarkan bagaimana Anda meminjam terus Anda tidak bayar. Kalau Anda meminjam, ya Anda tetap harus bayar meskipun bunganya tinggi. Tetapi, jika Anda dipermalukan, Anda bisa menuntut. Nah, disitulah teman saya tadi akhirnya seakan-akan mendapatkan uang gratis dari pinjaman online yang ilegal yang mempermalukan dirinya. Kiranya bedahan saya mengenai aspek legal pinjaman online setelah aplikasinya yang bisa mengambil data Anda itu bisa mencerahkan Anda dan membuka wawasan Anda mengenai pinjaman online dan lebih berhati-hati dalam menggunakan pinjaman online. Demikian bedahan saya. Terima kasih.